Sepanjang tahun 2016, aksi kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah menurun dibanding tahun sebelumnya. Bukan jadi alasan untuk tidak memperketat pengamanan, menutup tahun 2016, Polda Jateng menetapkan status siaga antisipasi teror. Angka kriminal tindak pidana menurun, di mana tiap 41 menit 48 detik hanya terjadi satu kejahatan pada tahun 2016. Atas analisa dan evaluasi Polda Jawa Tengah, kejahatan masih didominasi pencuri yang disertai pemberatan dan curan mor, termasuk kasus narkoba yang cukup memprihatinkan dengan jumlah 1.091 perkara. Sementara menutup tahun 2016, Polda Jateng menetapkan status siaga. Operasi dilin pun digelar, guna mengantisipasi aksi teror di malam bergantian tahun. Khusus malam tahun baru, kita akan konsolidasi gelar kembali kekuatan-kekuatan itu. Intinya kita akan all out, kekuatan kita akan tambah. Di malam tahun baru sampai nanti tahun baru, pada saat ada liburan atau liburan ke obyek-obyek wisata. Meski tren kejahatan cenderung menurun, peningkatan justru terjadi di kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 7 persen. Terdapat 4 kecelakaan lalu lintas menonjol dengan total korban meninggal 38 orang. Kecelakaan disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat patuhi aturan lalu lintas. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.